Pemirsa sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan aliansi mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung menggelar aksi damai di halaman kampus UIN Sunan Gunung Jati Senin Siang. Para mahasiswa dalam orasinya mendesak pihak kampus, mengusutuntas, dan terbuka terkait adanya dugaan penyimpangan dana PLPG yang mencorang nama baik Akademisi UIN. Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan aliansi mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung menggelar aksi damai di halaman kampus UIN Senin Siang. Para mahasiswa mendesak pihak kampus UIN untuk mengusutuntas dan memberikan keterbukaan terkait kasus dugaan penyimpangan dana pendidikan dan latihan profesi guru atau PLPG yang kini sudah masuk kerana hukum di Polde, Jawa Barat. Para mahasiswa menilai kasus tersebut mencoreng nama baik Akademisi UIN Sunan Gunung Jati Bandung terlebih kasus ini diduga menyeret rektorat UIN yang kini menjabat. Ada yang bisa dijelaskan tentang aksi hari ini seperti apakah? Ya kami dari aliansi mahasiswa Sipitas Akademika UIN Bandung dengan aksi damai penuh dengan insat dan sadar bahwa hari ini kami menolak lupa serta menuntut berdasarkan kasus-kasus yang terjadi di ranah Sipitas Akademika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Para mahasiswa pun berharap pihak kampus segera memberikan keterbukaan sehingga nama baik kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung tidak tercemar di mata publik.